Apa hukumnya murid menyukai guru ngajinya sendiri dan selalu dia berdoa kepada Allah semoga dia jadi istri gurunya sendiri bagaimana dan selalu memandang gurunya dari jarak jauh yang kedua bolehkah memakai barang gadai sedangkan barang tersebut diizinkan pakai oleh pemiliknya seorang murid mencintai gurunya, senang tak kamu? ada memandung murid laganya ada istilah mabuk cinta seorang yang mabuk cinta apabila mati mendapat falasyid silakan bercinta semuanya supaya mendapat falasyid tetapi ada kedentuan bukan secara umum, global tidak ada kedentuan ada kedentuan yang pertama mabuk cinta itu jangan sampai terjadi hal-hal yang diharamkan termasuk memperhatikan walau dari jarak jauh menyebabkan hal-hal yang diharamkan dia menuntut diri dia tidak pernah melihat dia tidak pernah berkata dia pernah tidak pernah ngomong I love you I love you atau hujung-hujung itanya kenan kan hujung-hujung I love you tidak lagi mendapat falasyid seorang mati tetapi apabila berdepuk sebelah tangan yang apa-apa tidak akan berbunyi menyebabkan hal-hal yang diharamkan kayu bersambut bolehkah memakai barang gadai di segi hukum agama yang asli barang yang kita gadaikan amanah titipan tidak boleh pakai satu saat apabila utang tidak terbayar baru diproseskan untuk jual yang harga barang tersebut sekadar utang dia ambil oleh orang yang mengutangkan yang selebihnya di kembalikan kepada pemilik barang itu hukum asli tetapi kalau sudah ada Iblin ini saya rasa boleh-boleh saja karena Rida tetapi ada pulang-ulang yang mengatakan Rida itu karena dia mengutangkan dia ada sisi terjadi riba riba karena telah memakai barang gadai tetapi apabila kita berpegang kepada Rida Saidul Ahkang Rida adalah pemimpin daripada hukum barang yang terkedepan daripada hukum boleh tetapi yang baik kita hindarkan karena ada sisi terjadi riba menurut satu pendapat yang di dunia itu yang di dunia terpengaruh yang di dunia sudah cinta terjadi dan yang di dunia selama dan i terjadi yang di dunia di dunia Terima kasih telah menonton